Intro Salah satu lataroni fil akhirat Ada tiga macam golongan manusia Yang tidak akan pernah melihatku kata Rasul Nanti di akhirat gelap Siapa mereka? Yang pertama Orang yang dulhaka kepada kedua orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukru ala ni'matillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa zillah Amma ba'du Alhamdulillah 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 InsyaAllah para kiai, para sepu, para ustaz diberikan umur yang barokah oleh Allah SWT Alhamdulillah Malam ini mengadakan resepsi pernikahan juga walimatul hitam Semoga hajat beliau Allah jadikan hajatan yang penuh dengan keberkahan Tak ketinggalan yang sangat semuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, khusus Kawan lama, sahabat lama, ibu kokong, beserta jajaran Tak ketinggalan ibu-ibu jamaah pengajian magis taklim yang bertahun-tahun kita sering bersama Situasi Sehingga kita tidak bisa berjumpa serutin dulu Namun mudah-mudahan malam ini jadi pertemuan sekaligus jelatur rahmi Tak ketinggalan kawan-kawan lama saya alumni SMPN Kramat Watu Yang bikin heboh luar biasa Ketika ketemu tak ternyata tak terasa usia menjelang 50 tahun Ini usia kakek-kakek, nenek-nenek Namun saya lihat banyak yang melih nenek-nenek tapi rincah Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah SWT Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang berbahagia Dalam kesempatan malam ini atas izin kudrohi rodah dan gendak Allah Karena memang tempat kita yang kita duduki bersama sepekan yang lalu Seminggu yang lalu adalah titik lokasi banjir Mudah-mudahan malam ini tidak ada banjir air Tapi banjir rahmat dari Allah SWT Salamat dan salam Semoga senantiasa terlimpah ruangkan kehadiran Habibina Wa syafi'in wa maulana muhammadin Salam 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, singkulam muliakan Dalam kesempatan malam ini adalah sebuah anugerah Bisa duduk bersama mudah-mudahan Jadi siar pengembangan syariat Islam Semakin dicintai oleh Rasul dan insya Allah kita semua Dianugerahkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW Kemudian siapa sih manusia yang tidak ingin berjumpa Rasul Setiap kita umatnya ingin sekali ketemu dengan Rasul Di akhirat alam telat nanti Tapi kalau ada zaman sekarang yang mengaku mimpi ketemu Rasul Kayaknya model kita belum masuk kategori itu Dosa kita masih banyak Bacaan salawat kita tidak sebanyak yang diajarkan Kemudian amalia sunnah kita banyak yang kita tinggalkan Di mana belum banyak kita lakukan secara sempurna Karena memang kita manusia biasa Namun Rasul pernah berkata Ada tiga golongan manusia Yang tidak akan pernah berjumpa dengan Rasul Ketika dia umil kiamat telat nanti Salah satu Ada tiga macam golongan manusia Yang tidak akan pernah melihatku Kata Rasul Nanti di akhirat telat Siapa mereka Yang pertama Orang yang dulhaka kepada kedua orang tua Siapa orang tua yang tidak kesel Bintengkel ketika anak yang dia lahirkan Anak yang dia susuri Anak yang dia besarkan Anak yang dia didik Tapi ketika sudah dewasa Melawan padanya Ini kejengkelan yang luar biasa Sapa orang tua yang menyenangkan Sapa orang tua yang menyenangkan Benar po Apakah ini anak Tentu bisa menyenangkan Tapi orang tua Pasti bisa menyenangkan anak Bapak ini suka Tadi Apakah dia mampu Tidak Apakah dia bisa Tidak Tapi terdorong Karena demenik anak Sayang nih anak Anak Tengik bahagia Orang duwe-duwe Gahadat Dan dilakoni Nelkon penceramai Gemadata Basar waras Ya kok Hari ora teka Pasti di paidok Namun teka Ngegeser waktu sejen Malam niki Guleki ceramat Dua tempat Yang satu Tanggurang Singkene meranakku Sejam setengah Berhubung Rupan Oraku Dora Jembatur Sibaturan Jemayah Haken Bos Batur Sibaturan Jemayah Ya bos Tadja dasar Nasib Apes Nolot Bahaya Kita Karena apa Dorongan Pengen Menyenangkan Anak Orang tua Pasti bisa Menyenangkan Anak Anak Turun Tentu Bisa Menyenangkan Wong tua Wong tua Tue Anak Sepuluh Bisa Ngurusi Anak Sepuluh Ya sekolahnya Ya belanjaknya Ya didikannya Ya pendidikannya Ya kebutuhan lainnya Tapi anak Sepuluh Kalau dibalik Ngurus orang tua Satu Belum Tentu Bisa Anak Gering Wong tua Meluk Gering Wong tua Gering Anak Masing-masing Apur Anak Wong Anak Gering Ibu Meluk Gering Bisa Lepapa Nake Gomong Turu Baik Anak Anak Gering Ibu Dasing Babak Belur Tengah Malam Anak Nangis Begitu Nangis Umur Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Masih Pakai Pampers Tengah Hei Tengah Tengah Han Tengah Tengah Pampers Tengah 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 wong tua bisa gawe umah kanggo anak jarang mendengar ada anak bikin rumah khusus untuk orang tua wong tua bisa ngagai motor, bisa ngagai umah, bisa ngagai sawah, bahkan wong tua ini termasuk Anji Sukanta bisa nyunat anak tapi anak belum tentu bisa nyunat wong tua silahkan disunat kalau ambak kayaknya adat serang dengan adat Jawa Tengah, Jawa Timur beda wong serang di sunat itu paling tua umur 6 tahun, 7 tahun menjelang masuk SD Jawa Tengah, Jawa Timur 16 tahun, bahkan harap nikah mereka semua kekineng marhabane acak-acakan woi beranak-beranak awut satu, akun waliden orang yang burhaka kepada orang tua mohon maaf ibu ala cerita sehebat apapun kita jadi kiai tidak perlu tapi Al-Quran lah dia tahajud tiap malam sudut doyan dikir doyan dermawan doyan sodako tapi kalau burhaka di wong tua mohon maaf tidak ada kemuliaan dihadapan kamu apakah ini model kita salah kalau jangka baca Quran oleh lho kan karena dia baca Quran lagi posin posin kumpet gandil banyu itu baca Quran bari nangis nangis orang berduit kawan tapi woyah berduit ngomong kur'an yasih korang kapal woyah turja pun bulak balik korang pendak akur bu ini jangan dulu ada seorang kiai besar kuram wakana seif dia itu seorang seif seif itu dua macam istilah ada yang mengartikan karena ilmunya ada yang mengartikan karena usianya seif bisa disebut seif walaupun umurnya muda tapi ilmunya banyak dia berkelas seif ada juga seif itu karena umur 60 tahun ke atas dipanggil seif jadi kalau ada temen manggil anda seif sehat iku kerecehan berarti nganggep tu iku kalau ukuran ilmu walaupun berlasan tahun pinter bisa disebut seif dia seorang kiai pintar hebat kaya pengusaha tapi ketika melawan perintah ibunya Allah berikan siksaan satu waktu seif ini izin kepada ibu kandungnya ma ya pula permisi arpumah di mekah arpap di mekah ibadah pengen ke majinah mau apa ke majinah biar dekat dengan rasul kata ibunya jawab jangan pergi engkau adalah belahan jiwaku hanya engkau satu-satunya puteraku kalau engkau pergi ibu dengan siapa coba kalau sakit ada sesuatu tidak mencari pertolongan kepada siapa kalau engkau pergi walaupun ke 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 ibu tidak izin tapi anak ke maksa berangkat ke di tengah jalan dia pengalaman pergi buka bunyian di ke mantan di masjid mampirlah ke masjid yang namanya kiai kan mampir di masjid diraku kiai mampir di tempat remeng-remeng ya mampir remeng-remeng ku mati lampu bos ya kiai juga manusia ditawari memprenyai di sana apa ini gratis oke oke saja hitung-hitung buang kairan terus ini yang pertama nah ketika sampai masjid sholatlah dia sudutlah dia bikinlah dia dan masjidnya tidak seperti sekarang masjid dulu itu sederhana tanpa lampu tanpa permadani alas apa adanya saiki pebagus-bagus masjid sing sholat lah ngaji doyan kaya wong iya kekudungan kaya wong paras ber ber segala macam kaya wong iya tapi begitu masuk masjid kosong rame dari luar masuk gak ada orang kenapa yang baca quran kaset terpalman di sing manjing surga ke kaset doang nah begitu lagi sholat ini tiba-tiba di kampung yang dia tempati malam itu terjadi pencurian kekudungan 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 malingan gak pernah kena artanya hilang semua hilang maka kala itu ada malingan sedang mencuri ketika mau ditangkap kabur kabur ini kenggir mesjid orang kependam jadi wong desa karyani malingi manjing kebenaran anak kiai lagi salah tanpa ditakon maling diseret ditondok ampun-ampunan kiai hei apa ini ada papa serai ngolong maling wih orang kita mengampir dong wih saling aku membenjara kembak tapi itu cerita kiaran kiai apes melu salah digerbuki wong maka kalau berangkat kemana-mana jangan sendiri harus ada teman kejuai mau ini karlal jangan bawa teman apkawin mani jawa batu rahasia terbongkar bos terus 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 apa ke ditonjoki digerbuki sampai dipentungi kiki pokoknya segera maling ngutu kita mungkir pokoknya segera maling nyolong bikin ditaleni dipentungi di sepak ditempiling wismacem-macem ajul babak belu diseret kiki kiai neng kumah pimpinan kampung sampai kumah pimpinan kampung dari wong desa lapor fah maling ketangkep dari pimpinan kampung jual bagus kurang ajar si rakyok nondok man segel man wismacem-macem oleh pembelaan di kikiai makanya kalau kemana saja tolong bawa teman kenapa makro dire nabi lalu manda dewekan harus punya teman minimal satu orang yang dipercaya nah begitu dibentungi maling akhirnya raja tega di pimpinan mana raja teganya yang pertama dia potong dua kakinya digetok setarung pakai golong cepet agak wiskopone selesai dua kaki dipotong tangannya roro dipotong selesai tangannya dipotong ternyata gak kecil matanya ditusuk pakai episode jepet jepet nah miskikikiyai terus nore tulungan pisang saya regah esoknya di pasar bukan pasar keramat waktu lalu bukan pasar nanti di tengah pasar diumumkan eh maling tertangkap kampung kita aman desa kita gak mungkin kecurian lagi tertangkap maling ikikiyai pembelaan lagi maaf hari dituduh maling orang terima kita ikikiyai tapi lamu dituduh kita durhakan di wong kua meyan aku orang berangkat kita maksa berangkat baik eh ternyata anak si kenal ini 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 waduh masyarakat si menyiksa menyesal semua pesalah salah silah si mau lebur buru gak silah senoncok menyebabkan 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 jangan percaya berita hoa sebelum tabai yun sebelum ada cek dan recek cross agak elokan ikut ning bluning pemberitaan media sosial akhirnya salah sasaran ditapok di korak main toncok main potong main tusuk akhirnya menyesal kakek maaf ya kiai ya maaf habis kabok si ke lakal tangan lakal mata lapak disuruh bapak jadi doi kelas tidak korang bapak dan jika masih sukanta pulang mencerah makin selesai kususususakan anak pula yang pertama ya bonus bonus nah ini ini berodok ini ini anak pula yang pertama kepencerahan menikin seolah yang pula tekok pula sadelah caranya setiap setengah terang ini karena bantu dia doang semua orang bikin bayaran itu itu baca lah karena ini bantu lakadar ikan orang tapi gak jadi soal yang penting pertemanan berjalan baik gede kalau apa-apa sih penting wawut terus mohon maaf ya lelagaan ya tapi serius nah ketika itu digotonglah ke rumah ibunya sampai ke rumah ibunya dateng masuk mereka minta maaf beranggulan dan meninggal dunia dua-duanya ini pertama aku yang kedua tarik sunati yang gak ketemu dengan rasul di akhirat nanti orang yang sering meninggalkan sunnah rasul rasul paling demen yang warna putih dan warna hijau kuning orang manjik oh masing yang orang manjik abang orang rasul demen yang putih sama yang hijau putih bajunya hijau warna bajunya itu rasul demen yang lainnya rasul gak cinta termasuk menggunakan minyak wangi termasuk memperbanyak pikir salawat nabi termasuk bacaan al-quran termasuk bangun tengah malam tak ajutnya dia lakukan itu pekerjaan rasul hingga perkara ini tolong jangan dilakukan insya Allah dilanjutkan kejir kureka rizal puter bagi mulia saya ingin lanjutkan saya permisi jarak jauh ampur sukan saya bisa dengkiri ampok mohon maaf kita doakan walimatul arus walimatul ikan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan terima kasih atas segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh